Sofi Internasional Tahun 2023 Royce Am Chatman Pimpinan Bud Sufi Assembly dan Pelindung Mutlako Sufi Internasional Guru saya Sayyid Dr. Al-Habib Muhammad Lufi Ali bin Asim bin Yahya Yang saya hormati Pengurus Wotsufi Assembly, Sayyid Suhumi Al-Idris Yang saya hormati Sayyid Al-Azhar Mesir, Sayyid Usama dan Masayih Yang saya hormati para Masayih, Habaib, Muridin, Muhyibin Yang mulia para Duta Besar, Negara-Negara Sahabat, Peserta Mutlako Yang saya hormati Ketua Umum Mutlako Sufi Internasional Bapak Haji Prabowo Subianto Yang saya hormati para Menteri Kamilat Indonesia Maju Yang saya hormati Gubernur Jawa Tengah, Peserta Ibu, Panglima TNI, Kapolri, dan seluruh jajaran Para pengasuh Pondok Pesantren yang saya hormati Yang saya hormati para peserta Mutlako Sufi Al-Alami Hadirin dan Undangan yang berbahagia Puji dan syukur kita panjatkan Gadiat Allah SWT Karena berkat bimbingan dan pertolongannya Kita Alhamdulillah mampu Melewati pandemi dan terus tumbuh positif ekonomi kita Dan berangsur-angsur dapat beraktifitas Dan kembali pulih Ini perlu terus saya ingatkan Karena kita ingat saat pandemi Kita keluar rumah saja sulit Mau pergi antar kota saja sulit Saya sendiri saat itu membayangkan Kapan pandemi selesai saja Dari kalkulasi tidak bisa dihitung Hanya kepasrahan kita kepada Allah SWT Yang membesarkan hati kita semuanya Ngeri Pandeminya belum jelas kapan rampungnya Ekonomi selalu tiap hari kelihatan Turun terus-menerus Itulah saya kira yang juga menjadi Pertobaan semua negara Tidak hanya Indonesia Oleh sebab itu dalam kesempatan yang mulia ini Saya ingin mengucapkan terima kasih Kepada para ulama Para tokoh agama Yang terus-menerus membimbing dan mendoakan Keselamatan, kesejahteraan, dan kemajuan Indonesia Dan terima kasih karena telah mengajarkan Senantiasa mengajarkan Kerukunan, kedamaian, keharmonisan, toleransi di tengah keberagaman kita Dan persatuan di tengah perbedaan-perbedaan yang kita miliki Serta muktamar yang saya hormati Kita harus terus saling mengingatkan tentang adanya perbedaan-perbedaan Tentang adanya keberagaman Tapi keberagaman yang harus dilanjutkan dengan toleransi Dalam menghadapi perbedaan-perbedaan yang ada Sikap moderat dan saling berinteraksi Akan memungkinkan kita untuk bersatu dalam keberagaman Unity and Diversity Sebagian negara berpenduduk majemuk Unity and Diversity Adalah semangat bangsa Indonesia Dengan 270 juta penduduk yang beragam Beragam etnis, beragam agama Alhamdulillah kita terus kokoh bersatu Alhamdulillah kita bisa menjaga stabilitas politik kita Semua ini berkat karakter moderat bangsa Indonesia Yang menjaga toleransi dan persatuan Memang masih ditemukan hal-hal beberapa kasus intoleransi Inilah yang harus menjadi perhatian kita bersama Agar kita bisa meningkatkan toleransi Agar Indonesia dan dunia terjaga perdamaiannya Saya percaya amalan tasawo punya peran penting Yang selalu hadir dengan nilai-nilai humanisme yang universal Dengan prinsip Islam wasatiyah Islam yang moderat Yang akan semakin memperkokoh toleransi persatuan dan kesatuan Dan pelaksanaan muktamar ini sangat penting bagi Indonesia Akan membuat Indonesia semakin dikenal sebagai contoh Islam moderat Akan meningkatkan kepercayaan dunia terhadap Indonesia Dan membuat Indonesia semakin diperhitungkan Pelaksanaan muktamar ini juga punya arti yang sangat penting Membuktikan bahwa Islam Indonesia tidak lagi berada di pinggiran Tetapi punya peran yang sangat strategis Berkontribusi untuk membangun peradaban dunia yang damai dan harmonis Muktamar ini mengejahwantahkan nilai-nilai luhur tasawob, toriko Mendekatkan tasawob dan toriko kepada negara masing-masing Saya yakin nilai-nilai luhur budaya Nusantara Seperti saling menghargai, ramah tamah, sopan santun, buyuk, dan kearifan-kearifan bangsa lainnya Akan sepenuhnya mewarnai muktamar yang mulia ini Mari kita terus merawat kerukunan, merawat toleransi, menolak ujaran kebencian, menolak fitnah dan hoaks Terus bersikir dan mendoakan persatuan dan keselamatan bangsa dan negara yang kita cintai ini Terakhir, saya mengharapkan muktamar ini akan menjadi inspirasi dan teladan bagi dunia Islam Menuntun umat Islam ke arah perbaikan dan kebaikan Memberikan solusi di tengah krisis kemanusiaan yang saat ini sedang melanda dunia Itu saja yang ingin saya sampaikan Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, muktamar, sufi, internasional Saya nyatakan dibuka Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dimohon Bapak Presiden berkenan untuk melakukan pemukulan beduk Dimohon berkenan menampingi Bapak Presiden Menteri Pertama